Pinjem, mau tajak. Hele-hele, sopan main terbut begitu. Emangnya kamu itu siapa? Hei karyawan baru, kamu belum tanda tangan kontrak. Pinjem penanya, taruh aja dokumennya di meja. Padahal orangnya emas, warna orang kaya. Tapi kok apa-apa minjem? Kelakuannya juga kampungan. Udah kan makanya? Balikin. Hei pak, ini tuh masih lingkungan kantin kantor. Udah, gapapa. Bagian, semua orang juga udah tau kalo kamu itu pacarku. Wih, kayaknya enak nih. Boleh cicip kan? Dia beneran orang kaya gak sih? Masa makan aja nebeng? Gak cuma nebeng makan, dia hobi banget nginjilin aku dan Arga kemana-mana. Pak Arga, tau ruangannya patopan gak dimana? Patopan? CEO perusahaan ini? Iya kan papaku, ada urusan apa kamu sama papaku? Biasalah, mau minta restu. Minta restu? Masa iya dia mau jadi pelakor di hubunganku dan Arga? Loh, kok rame-rame disini? Ada apa? Panjang umur bapak nongol. Saya mau ngobrol sama bapak di ruangan. Boleh gak? Iya ya, boleh. Silahkan. Sayang, kok mau biarin sih anak baru itu nempel-nempel sama papak kamu? Emangnya kenapa sih? Biarin aja lah. Kok warna aura pacarku ungu? Ini kan warna perusaha hubungan. Jangan-jangan. Dasar apa kak? Gajel sekaryawan itu tuh gajel. Masa gak nyadar? Gak usah ngambak, anaknya udah dipecat. Hah? Kok bisa? Soalnya, aku kepikiran kata-kata kamu. Aku sadar, kelakuannya terlalu semena-mana sama kita. Dia juga gak sopan di depan aku yang atasannya. Karena dia masuk lewat jalur rekomendasi papa, aku pun mau nyelidiki latar belakangnya. Ternyata, sejak awal Ruby dibawa papa karena dia selingkuhan papa. Papa, aku gak mau ya. Papa masukin karyawan tapi malah bikin malu keluarga. Percaya sama aku, gak akan ada yang ganggu kamu lagi. Dan papa udah renungin semua kesalahannya. Hele-hele. Percuma aku khawatir. Ternyata, aura ungu pacarku itu karena mau bikin papa dan selingkuhannya itu putus toh. Ya, aku percaya.